Memirsa hingga Sabtu siang, banjir setinggi 4 meter menutup terowongan kemayoran Jakarta Pusat. Menteri PUPR yang mengunjungi lokasi banjir memerintahkan pengerahan 10 pompa untuk menguras air. Hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat terowongan kemayoran di jalan konveir Jakarta Pusat tertutup banjir setinggi 4 meter sejak Jumat sore. Setelah mengerahkan 3 unit pompa air, banjir hanya surut 70 cm. Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, usai memantau banjir di kemayoran Jakarta Pusat pagi tadi. Jadi kalau saya hanya mengoperasikan 3, pasti lebih lama. Makanya ini saya ambil yang dari Cikampek, yang dari istana, sementara kita bawa sini dulu. Yang istana ada 2, jadi bawa sini dulu, terus segera ini. Ditambah yang ini, ya mungkin 7-8 jam akan kering. Kalau tidak ada hujan lain. Itu yang daruratnya. Selain menambah pompa air, pemerintah juga akan memperbaiki sistem drainase di terowongan kemayoran. Dari Jakarta, Angelika Devagam, Zulkifli, INews melaporkan. Terima kasih.